selanjutnya kita buat proses pembuatan sambal petis disini untuk bahan-bahan yang saya siapkan adalah petis sobat kuliner untuk petisnya kita menggunakan merek ekstra tapi kalau sobat kuliner tidak mendapatkan merek ekstra anda bisa mengantinya dengan petis yang rasanya sedang kita campur dengan yang biasa oke sobat kuliner kita siapkan untuk panci perebusnya kita tambahkan sedikit minyak nanti untuk menumis bawang putih dan cabai disini kita tumis sampai muncul aroma yang wangi jadi aroma langur dari cabai dan bawang putih itu sampai hilang oke setelah wangi kita bisa tambahkan sedikit air supaya nanti cabai bawang putihnya itu tidak bosong ya kita masukkan sedikit air kemudian kita tambahkan langsung petis ya untuk petisnya sendiri memang ada petis yang terlalu asin atau ada petis yang tidak seberapa asin jadi nanti hasilnya kalau sambalnya masih kurang asin anda bisa menambahkan sedikit garam setelah tercampur rata sisa air bisa kita masukkan oke kita aduk rata kita panaskan sampai mendidih baik sobat kuliner ini sudah mendidih ya untuk sambal petisnya ya kita angkat sudah mendidih kita cek kekentalannya kalau biasanya kalau dia dingin dia akan tambah lebih kental ya jadi disini kita memang butuh kental tapi tidak terlalu kental yang sampai kental banget ya oke sobat kuliner ini adalah tau kristi sambal petis selamat menikmati